Allah sebagai pengutus, Nabi sebagai yang diutus, Allah yang atur segala urusan di muka bumi. Ada tiang-tiang yang menjadi penyangga langit yang Allah turunkan kepadamu Muhammad dengan penuh kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah, senang sekali Widya kembali bertemu dengan teman-teman semua untuk sama-sama belajar dan mentadaburi Al-Quran. Sahabat Al-Quran menyelami rahasia Al-Quran hari ini akan membahas mengenai surah Al-Ra'an, yang dimana tentunya banyak sekali makna dan hasia yang terkandung di balik surah ini. Dan seperti biasa yang membimbing kita di kesempatan kali ini, ada Ustaz Zamaqsharih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semakin semangat harus mempelajari Al-Quran, mempelajari dan mentadaburi apa makna yang terkandung di balik segala surah yang ada di dalam Al-Quran. Karena Widya juga semangat, mudah-mudahan sahabat Al-Quran juga lebih bersemangat. Ustaz ini surah Al-Ra'at, Ustaz Widya belum terlalu paham sebenarnya makna ataupun arti di balik nama surah Al-Ra'at ini sebenarnya seperti apa Ustaz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pecinta Al-Quran dan Widya dan seluruh pemirsa dimanapun berada, Al-Ra'at artinya petir, hanya saja dalam hal ini kita tentunya ketika disebut kata petir, kita terbayang hujan deras tentunya ada hal lintar di sana, ada petir. Hanya saja dalam beberapa riwayat disebutkan sebagian besar ulama mengartikan petir atau fenomena petir itu sebagai bagian juga dari suara malaikat. Nah, jadi tentu saja bagi sebagian orang penafsiran ini dikatakan tak ilmiah. Ya, karena tentunya kalau kita kaji dari aspek pengetahuan mungkin ada alasan kenapa munculnya hujan, bagaimana proses munculnya petir dan halilintar dan sebagainya. Hanya saja di sini penting sekali kita untuk tidak mempertentangkan antara informasi gaib yang sumbernya adalah wahyu dengan fakta-fakta yang kemudian kita temukan berdasarkan penemuan-penemuan ilmiah. Kenapa? Karena sebenarnya dua informasi ini justru dapat saling menyempurnakan. Dapat sepenyempurnakan. Karena tentunya manusia juga tidak mungkin punya akses untuk mengetahui yang gaib. Jadi sebenarnya kalau pun ada penafsiran petir itu adalah bagian dari suara malaikat dan sebagainya, kita tidak bisa juga mengingkarinya. Boleh jadi. Di balik itu ada seperti itu. Sama seperti begini. Sering orang mengatakan, waktu anak bayi lahir, itu kan menangis. Tangisan anak bayi kalau secara medis ada penafsirannya. Tapi secara agama juga ada penafsirannya. Karena disebutkan di situ ada juga jin yang datang mengganggu si anak bayi ini. Makanya salah satu doa yang paling dianjurkan untuk dibaca bagi para ibu yang sedang akan bersalin, doa yang dibaca ibu Maryam ketika akan melahirkan Maryam. Wa inni u'i zuha bika wa durriyataha mina syaitanir rajim. Jadi istiaza mohon ampun sama Allah. Sehingga waktu itu nangis tidak, lahir Maryam tak menangis dia. Karena tidak diganggu. Jadi tafsiran medisnya ada, tafsiran gaibinya juga ada. Begitu juga kaitan dengan petir ini. Nah, surah ini kenapa dinamakan dengan surah Ara'at? Karena di dalamnya ada ayat menyebut di sini, Guru atau petir bertasbih memuji Allah. Demikian juga malaikat karena mereka takut kepada Allah. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpahkannya kepada siapa saja yang dikehendakinya, sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah. Dan Allah maha keras siksaannya. Jadi di surah ini, kalau kita renungkan, tema utamanya adalah bercerita tentang Allah yang mengutus Nabi, bercerita tentang Nabi yang diutus Allah, dan bercerita tentang risalah yang dibawa Nabi. Jadi, tema surah ini tiga. Allah sebagai pengutus, Nabi sebagai yang diutus, dan apa risalah sebagai pesan dan ajaran utama yang kemudian Nabi bawa untuk disampaikan kepada kita, para umannya. Baik, dan itu akan kita coba bahas satu persatu ya, teman-temannya. Sahabat Al-Quran, ada beberapa poin yang tentunya seperti biasa sudah Widya catat di sini. Dan poin pertama yang akan kita coba bahas terlebih dahulu, yaitu mengenai hakikat Al-Quran dan bukti kekuasaan Allah. Kita sempat juga, kalau Widya tidak salah, sudah menyinggung terkait dengan hakikat Al-Quran ya, Ustaz. Dan juga di sini ada dijelaskan mengenai bukti kekuasaan Allah. Nah, kita perlu perdalam lagi ya, Ustaz. Seperti apa ya, Ustaz? Ya, hampir sama dengan surah sebelumnya. Kalau di surah Yusuf itu kan, juga diawali dengan Alif Lamroh. Di sini, Alif Lamimroh. Ya, hampir berdekatan. Dan bisa dikatakan 29 surah yang diawali dengan huruf-huruf yang terputus. Alif Lamim, Alif Lamimroh, Alif Lamroh, Kafhaya, Insad, Nun, Yasin, Hamim. Dan yang seperti itu, sekitar 29 surah dalam Al-Quran, semuanya itu setelah ayat-ayat itu pasti berbicetak Al-Quran. Nah, jadi di sini digambarkan. Itulah Al-Quran, kitab suci yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan kepadamu Muhammad dengan penuh kebenaran. Tetapi kebanyakan orang tak mau beriman kepadanya. Jadi, disipati hakikat Al-Quran di sini dengan benar. Jadi, enggak ada satu pun kata dalam Al-Quran yang tidak benar, yang batil. Nah, di sini juga bagaimana Al-Quran sebagai perkataan Allah disandingkan dengan bukti kekuasaan Allah. Kita lihat mulai dari ayat kedua. Allah lah yang mengangkat langit. Kau tak melihat ada tiang-tiang yang menjadi penyangga langit. Di mana lagi ini tak roboh? Tapi enggak ada tiangnya. Ini kan tanda kekuasaan Allah. Kalau kita enggak mungkin ada atap tiba-tiba enggak ada coran apa namanya, tiangnya. Kan begitu, kan? Begitu juga. Suma setawa al-Arsh. Allah, ya, menguasai arash. Dialah yang kemudian menundukkan matahari, bulan. Semua dari matahari bulan. Tajiri li ajari li ajari musamma. Udah ada ketetapannya. Kapan matahari terbit, kapan bulan yang muncul, kapan matahari tenggelam. Kan begitu, kan? Sudah ada ketentuannya. Yudabbirul amrah. Allah yang atur segala urusan di muka bumi. Tidaklah satu pun daun jatuh, kecuali Allah tahu kenapa dia jatuh. Jadi jangan kita membayangkan Allah itu begitu selesai menciptakan manusia, Allah tak tahu apa-apa lagi tentang manusia. Tidak seperti itu. Tapi kita bertauhid, kita yakini Allah itu maha kuasa. Semua dibawah kontrol Allah. Poin kedua teman-teman yang wajib kita bahas juga yaitu mengenai perumpamaan kebenaran dan kebatilan serta pendukung keduanya. Nah ini bagaimana nih Ustaz? Perumpamaan kebenaran dan kebatilan dan pendukung keduanya ini dijelaskan di sini bagaimana Ustaz? Ini kalau kita melihat tentunya manusia dimanapun dia tinggal, di zaman apapun dia berada, ya memang enggak akan terlepas manusia itu dari dua kelompok. Ahlul batil, ahlul hak. Ahlul batil artinya apa? para pendukung kebatilan. Ahlul hak, para pendukung kebenaran. Dan kalau kita perhatikan, tentunya ini kan antara yang benar dan salah, antara yang hak dan batil. Ini kan bisa dikatakan selalu ada sirkulasi atau perputaran. Kadang yang benar itu berkuasa, kadang-kadang yang batil itu berkuasa. Dan kalau kita mau jujur, terkadang perputaran antara yang benar dan batil ini lebih panjang dari umur manusia. Ada orang yang hidup, zaman enggak pernah dia merasakan kebenaran itu di atas. Selalu kebenaran itu diinjak-injak semua orang. Ada orang yang enggak pernah merasakan waktu hidup kebatilan itu berkuasa. Kan begitu. Nah di sini Allah SWT menggambarkan kepada kita. bagaimana sebenarnya orang yang benar atau yang mendukung kebenaran itu seperti cahaya. Orang yang mendukung kebatilan itu seperti kegelapan. Maka Allah selalu mengatakan, apakah sama yang buta dengan yang dapat melihat? Apakah sama yang gelap dengan yang terang? Nah ini menarik ini. Apa yang dimaksud dengan buta di sini? Dimaksud dengan buta di sini adalah orang-orang yang tertutupi dari dapat menangkap cahaya kebenaran. Kalau saya tanya kepada para pemirsa termasuk Widya, kalau ada orang buta, ada orang bisa melihat, tapi orang yang bisa melihat ini kita masukkan ke ruangan yang gelap gunita. kira-kira ada bedanya enggak? Ya tidak ada bedanya. Nah sama-sama enggak nampak apa-apa. Begitu juga lah. Artinya walaupun manusia itu bisa melihat, tetapi ketika dia terhalang dari cahaya dan sumber cahaya, maka sesungguhnya ini membuat orang itu tak bisa mengenal segala sesuatu sesuai yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Jadi kebenaran ini yang membuat kita itu bisa melihat segalanya dengan baik. Kebatilan kita melihat dalam kegelapan. Seperti tak melihat apa-apa. Maka dari itu, Allah SWT menggambarkan bagaimana kebenaran dan kebatilan ini dengan dua perumpamaan. Perumpamaan pertama itu yang disebut dengan perumpamaan dengan api dan yang kedua perumpamaan dengan air. Kita masuk dulu perumpamaan dengan air ini. Allah katakan, Allah katakan di sini, Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah, iya, air itu dilembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Jadi, kalau kita lihat, ingin digambarkan kotoran-kotoran yang menempel di bebatuan atau di mana, di permukaan salah satu, ini seperti kebatilan. Kebatilan ini, begitu turun air hujan, apa yang terjadi? Air hujan akan membuat permukaan batu menjadi licin, jadi bersih. Semua kotoran hilang. Begitulah hakikat dari kebatilan. Kebatilan bukan untuk selamanya. Artinya apa? Begitu kebenaran mendapatkan jalannya untuk keluar, maka kebatilan dalam sekejap mata bisa akan sirna. Begitu juga, ada perumpamaan kedua. Perumpamaan dengan api. Allah katakan di sini, Dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Jadi kalau kita tanyalah, cara tukang emas untuk misalkan emas asli dengan campurannya bagaimana? Dibakar. Jadi api itu untuk memisahkan mana yang sebenarnya, mana yang original, mana yang palsu. Begitu juga. Jadi kebenaran itu ketika diuji, dia akan nampak benar. seperti logam yang dibakar akan bisa terpisah nanti. Mana yang benar, mana yang tidak benar, yang batil. Begitu juga lah kebenaran dan kebatilan. Kebatilan bisa tersingkap ketika turun air hujan tadi atau saat dibakar. Maka ketika itu kebatilan tak dapat menutupi lagi wajahnya yang sebenarnya. Karena sebagian orang kan terpedaya melihat yang batil itu. Tapi begitu ditunjukkan yang sebenarnya akan nampak mana yang benar, mana yang salah. Allah katakan itulah perumpamaan kebenaran dan kebatilan. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada gunanya. Jadi yang batil itu walaupun nampak mewah, nampak indah tapi hakikatnya dia tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Tapi yang benar walaupun dipotretkan dia jelek, dipotretkan dia tidak baik, tapi yang jelas yang benar itu pasti bermanfaat. Ya ini teman-teman mudah-mudahan kita menjadi sosok ataupun pribadi yang sangat mencintai kebenaran ya. Jangan sampai kita malah menjadi sosok yang mencintai kebatilannya. Amin ya Rabbul Alamin. Nah, kita akan bahas lagi poin ketiga. Ini teman-teman sahabat Al-Quran yaitu mengenai sifat mu'min dan kafir dan akhir kehidupan mereka. Pasti di jalan yang berbeda ya Ustaz ya. Akhir kehidupannya tidak mungkin mu'min dan kafir berada di akhir kehidupan yang sama. Seperti apa Ustaz? Jadi, tepat sekali ungkapan yang mengatakan hidup ini adalah soal pilihan. Kita semua yang hidup ini dihadapkan dengan banyak pilihan. Mau jadi mu'min silahkan. Tapi ketika Anda memilih jadi mu'min, ada konsekuensi yang harus Anda kerjakan. Dan itu akan berimbas pada hasil yang Anda akan petik nantinya. Kalau Anda ingin menjadi orang yang kafir, silahkan. Ada juga konsekuensinya. Tapi jangan lupa ada juga buah yang akan Anda petik nantinya. Di sini Allah SWT mengatakan لِلَّذِي نَسْتَجَابُ لِرَبِّهِمُ الْخُسْنَةِ Orang-orang yang senantiasa memenuhi apa yang Allah perintahkan kepada mereka, maka bagi mereka ada balasan syurga. Nah, jadi apa sifat-sifat mereka? sifat-sifat mereka yang pertama dikatakan di situ ya, pertama أَلَّذِينَ يُّفُونَ بِأَحْدِ اللَّهِ وَلَيَنْقُرُونَ الْمِثَاقُ Selalu memenuhi janji mereka kepada Allah. Dan mereka tak suka melanggar janji. أَلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهِ بِهِ أَيُّسَلُ suka menyambung tali silaturahmi. Jadi, sangat disayangkan kadang-kadang ketika disebut kata silaturahmi, kita ini memahami silaturahmi, yaudah, yang penting duduk, kumpul, jumpa, itu aja silaturahmi itu. Bahkan ya, kadang-kadang di momen-momen istimewa seperti hari raya, silaturahmi itu diartikan cuma sekedar berkunjung. Namun, sebenarnya makna silaturahmi yang sebenarnya adalah kau berusaha menyambung hubungan dengan orang yang mencoba menjauh darimu. Jadi, silaturahmi itu apa? Kalau kita, orang memang mengunjungi kita, kita balas mengunjungi dia, ini namanya impas. Dia buat baik sama kita, dia balas, buat baik juga sama orang. Tapi di saat kita nelpon dia, dia tutup, kita coba berkunjung ke rumahnya, dia mencoba menghindar. Tapi kita tidak patah semangat untuk tetap menjalin komunikasi dengan dia. Inilah makna silaturahmi yang sebenarnya. Dan itu adalah bagian dari sifat orang yang beriman. Dikatakan lagi, وَيَخْشَوْنَا رَبَّهُمْ Orang beriman itu takut kepada Allah. وَيَخَفُونَا سُوْا الْحِسَابِ Mereka itu sangat mengkhawatirkan. Nanti penghitungan di hari akhir itu sangat berat. وَالَّذِينَ صَبَرُ بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ Mereka itu sabar, mengharapkan balasan dari Allah. وَاقَامُ الصَّلَا Menjadikan solat. وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Mereka sedekahkan dan belanjakan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka di waktu senang maupun di waktu susah dan dikatakan sebagai penutup وَيَدْرَعُونَسْ بِالْحَسَنَةِ سَيِّعَ membalas keburukan dengan kebaikan. Nah ini orang beriman. Jadi pantas depan syurga. Kenapa? Ya orang berbuat buruk kepada kita tapi kita membalas keburukan itu dengan kebaikan. Ini memang pekerjaan yang tak mudah saya kira karena betul-betul pertama kita harus menekan ego kita menekan gengsi kita ya kadang-kadang untuk sekedar minta maaf kita tahu itu ya biar diajalah duluan padahal kadang-kadang kalau kita menjadi pihak pertama yang tentunya berupaya untuk memperbaiki yang rusak walaupun mungkin penyebabnya bukan di kita kita mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Ini balasan untuk orang beriman. Gimana pula dengan orang-orang yang kafir tadi. Allah katakan وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَعُ مَا لَفْتَدَوْ بِهُ أُلَا إِكَ لَهُمْ سُؤُ الْهِسَمْ Orang-orang yang tidak mau menuhi perintah Allah sekiranya dunia beserta segala isinya mereka punya mereka mau sogo nanti ya penjaga neraka udahlah kami jangan disiksalah nanti kami kasihlah semua yang kami kumpul di dunia Allah gak akan terima apa sifat mereka dikatakan disini وَالَّذِينَ يَنْ قُدُونَ أَحْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِثَاقِهِ jadi sifat orang kapir itu selalu suka mengkhianati janji dia langgar janji yang kedua وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهِ بِأَيُّسَلْ memutuskan tali silatur rahmi yang ketiga وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ membuat kerusakan di muka bumi dirusaklah tatanan nilai masyarakat dirusaklah tatanan ekonomi masyarakat dirusaklah lingkungan disuruhlah akhlak sehingga muncul di kadensi murang ini semua bagian dari sifat-sifat kekufuran yang perlu untuk kita antisipasi baik nah kemudian tentu ada balasannya juga ya Ustaz untuk bagaimana untuk orang mutakin dan juga untuk orang kafir dan disini juga dijelaskan Ustaz mengenai deskripsi surga nah kita perlu tahu juga Ustaz deskripsi surga seperti apa sih Ustaz ini memang kalau menarik kalau kita lihat tadi kan sudah ada perbandingan cerita mengenai mu'min dan kafir tapi deskripsi surga tidak langsung diceritakan disitu tapi hampir di akhir surah Allah masuk bercerita tentang deskripsi surga ya ini kan kalau kita mau membeli sesuatu ya biasanya kalau barangnya tak ada minima ada katalognya ya kan dikasih nampak inilah produk yang kau bisa beli seakan-akan ayat ini menjadi katalog surga kita bisa membayangkan dan berimajinasi bagaimana nantinya surga yang Allah janjikan kalau kita memenuhi sifat-sifat mu'min dan mutakin tadi Allah katakan disini perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa seperti taman mengalir di bawahnya sungai-sungai senantiasa berbuah dan teduh itulah tempat yang kesudahan bagi orang yang bertakwa sedang tempat kesudahan bagi orang yang ingkat adalah neraka jadi digambarkan tempat yang indah kita tahu selalu surga itu dideskripsikan kan dengan taman kenapa? karena memang masyarakat Arab saat turun Quran ini kan bisa dikatakan mereka itu tinggal di daerah padang pasir jadi imajinasi tempat terindah tempat yang banyak pohonnya rumputnya kan begitu jadi saya kalau beberapa kawan yang datang ke Indonesia dari Timur Tengah itu kalau udah tengok puncak misalnya atau pergi tempat banyak pepohonan pegunungan yang hijau ini dibilangkan jannah syurga syurga jadi dalam gambaran mereka nah tetapi gambaran tentunya apa yang sama antara deskripsi syurga dengan syurga hanyalah nama hanyalah nama namun hakikat sensasi nuansanya itu semuanya berkali-kali lipat dari apa yang mungkin kita imajinasikan tentunya surga yang kita anggap di dunia dengan surga yang sesungguhnya nanti sangat jauh berbeda sangat jauh berbeda nah disini juga kemudian ada poin lain teman-teman yang perlu kita bahas juga itu mengenai rezeki dan hidayah dari Allah nah ini mengenai rezeki dan hidayah dari Allah bagaimana lagi ini tentunya di ayat 26 Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman Allah lah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah juga yang membatasi ya kadang-kadang kita sering bertanya eh si pulan kerjanya sikit kok duitnya banyak kan begitu saya kerja banyak tapi gini aja Allah yang jawab dalam ayat ini yang paling tahu apa kadar yang layak untukmu itu Allah Allah yang lebarkan Allah yang persempit kenapa karena dalam ayat lain Allah mengatakan ya kalau Allah itu menurunkan rezeki kepada semua orang dengan banyak sebagian orang gak cocok untuk jadi kaya misalnya akan begitu dia akan berlebihan di muka bumi jadi sebenarnya dengan batasan rezeki yang ada ini ada hikmah besar Allah ingin berikan kepadamu sesuai dengan tahap yang kau layak untuk menerimanya maka dari itu saya sering katakan begini kalau Anda mau kaya tunjukkan sama Allah Anda pentas kaya Anda pentas kaya gimana caranya ya waktu rezeki masih terbatas ya rezeki sedekah aja biar menunjukkan ya Allah kalaupun kaya nanti aku udah pantas karena miskin pun juga suka bersedekah berbeda dengan janji orang ya Allah kalau kaya nanti aku sedekah rata-rata gak sedekah itu karena dia berjanji saja nah kaitan dengan hidayah begitu juga pada lanjutan ayat Allah katakan kul innallaha yudillu mayyasha wayahdi ilaihi man anab katakan sesungguhnya Allah memberikan kesesatan kepada yang dikehendaki dan memberikan hidayah kepadanya orang-orang yang kembali kepadanya nah ini memang banyak ayat-ayat Al-Quran yang redaksinya hampir semisal dengan ini Allah memberikan kesesatan kepada yang dikehendaki apa maknanya apakah memang Allah pengen kita sesat hashalillah gak mungkin Allah menghendaki kesesatan bagi hamba yang benar adalah Allah memberikan kepada kita sesuai dengan pendahuluan yang kita tempuh ya saya hari-hari kan sebagai dosen juga ini kalau ada seorang mahasiswa dari pertemuan pertama tak pernah masuk ujian ya dia kerjakan jawaban asal-asalan tugas tak pernah dibuat yang saya pahami dari mahasiswa ini dia minta untuk tak diluluskan dengan sikapnya itu dia minta kepada saya sebagai dosen untuk tak diluluskan maka ketika saya katakan oh kau harus mulang gak bisa lulus kenapa nilaimu tak cukup lantas si anak itu kalau ditanya eh kau kenapa dibuat tak lulus sama pak dosen itu ini sama seperti orang dia sesat lantas kemudian kenapa kau sesat Allah menyesatkanku ini jawaban yang tentu saja hanya sekedar mencari kambing hitam karena Allah memberikan kepada kita sesuai dengan pendahuluan yang sudah kita rintis kalau kita pengen hidayah tunjukkan kita pengen hidayah kita sholat baik kita jaga aurat kita kita jaga ucapan kita miscaya Allah akan tuntun kita kepada hidayah yang sebenarnya tapi kalau dari awal memang gak menunjukkan azan di satu sisi dia gak mau mendengar apalagi berjemaah misalnya atau ramadhan datang dia pun tak puasa bagaimana kemudian dikatakan Allah menyesatkanku dengan tak memberikan kepada ku hidayah jadi hidayah perlu dijemput dan Allah memberikan hidayah sesuai dengan rintisan apa pendahuluan yang ditunjukkan hambanya insya Allah ayo kita sama-sama menjemput juga ya dan ini kalau ada mahasiswa dari ustaz juga yang nonton nah ini diingat kerjakan tugasnya dan harus datang juga pada saat jam kuliah baik sahabat Al-Quran untuk episode kali ini sekian dulu dan mudah-mudahan banyak manfaat yang kita bisa petik dari episode kali ini atau membahas mengenai surah dan seperti biasa Widya ajak sahabat Al-Quran untuk kemudian like, komen, dan subscribe youtube channel kita like juga selalu video-video yang kita share untuk teman-teman dan share lagi nih ke teman-teman yang lain mudah-mudahan banyak manfaat yang kita peroleh wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh